Rekonstruksi dan Rehabilitasi 147, Bangunan Infrastruktur, Pasca, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi. Rekonstruksi dan Rehabilitasi 147, Bangunan Infrastruktur, Pasca, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi. Rekonstruksi dan Rehabilitasi 147, Bangunan Infrastruktur, Pasca, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi, Pencana Gembahi. Rekonstruksi dan Arief Pakula dan jajaran Forkopinda di Provinsi ke-33 itu. Pada kunjungan ini, Presiden Joko Widodo bakal meresmikan sejumlah proyek strategis nasional. Rehabilitasi Pasca Gembahi, Bangunan yang mengguncang Sulbar 15 Januari 2021 lalu dipusatkan di SMKN Saturangas, Mamuju, serta meninjau pasar dan RS UDI di Mamasa. Pemerintah menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK yang juga menyatakan bahwa tuduhan-tuduhan kepada pemerintah seperti kejurangan, intervensi aparat, kemudian apalagi politisasi bansos, kemudian mobilisasi aparat, ketidaknetralan kepala daerah. Malah dinyatakan tidak terbukti. Ini yang penting bagi pemerintah ini. Dan menurut saya ini saatnya kita bersatu. PJ Gubernur Sulbar, Sudan Arief Fakrulot, mengatakan kunjungan Presiden Joko Widodo disambut baik oleh masyarakat lantaran ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Sulbar. Mendukung proses transisi dari pemerintahan sekarang ke nanti pemerintahan baru. Dan kita siapkan karena sudah sekarang, muka sudah, tinggal nanti penetapan oleh KP besok. Saya rasa itu. Masa jabatan Pak Prof. Sudan sebagai gubernur Sulbar diperpanjakan tapi nanti Pak. Soalnya sikap DPRD terbelah Pak. Enggak. Ya, setiap tiga bulan itu kita evaluasi. Kalau baik, kenapa harus diganti. Berarti diperpanjang Pak. Soalnya habis 11 Juni Pak. Saya sampaikan, setiap tiga bulan itu kita evaluasi. Evaluasinya baik nggak Pak? Menurut Bapak Ibu baik nggak? Baik. Berarti diperpanjang. Selanjutnya, Presiden Joko Widodo juga akan mengunjungi pasar dan RSUD Kondo Sapata di Kabupaten Mamasa. Kunjungan Presiden Joko Widodo juga direncanakan akan meresmikan sejumlah proyek strategis nasional yang bersumber dari APBN dan membawa program Inpres Jalan Daerah Tahap 1, khusus untuk Sulbar, yang nilai anggarannya cukup besar. Penjabat Gubernator Penjabat Gubernator Sulbar Zudan Arif Fakrullah mengatakan, kunjungan Presiden Joko Widodo disambut baik oleh masyarakat. Sebab lanjut Zudan Arif Fakrullah N., kunjungan Presiden Joko Widodo merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi seluruh masyarakat Sulbar. Semoga seluruh kegiatan Pak Presiden dapat berjalan dengan baik dan lancar, sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya, kata Zudan Arif Fakrullah. Terima kasih telah menonton! Sementara dari pantauan, ratusan warga terlihat sangat antusias menyambut kedatangan rombongan Presiden Joko Widodo di Provinsi Sulbar. Ratusan warga terlihat berdiri di sepanjang jalan dari Bandara Tanpa Padang Mamuju, menunggu iring-iringan rombongan kendaraan Presiden Joko Widodo. Kami sangat senang dengan kedatangan Pak Presiden ke Sulbar, kata Rahmar, salah seorang warga Kabupaten Mamuju. Terima kasih telah menonton! 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 Selanjutnya, Kepala Negara bertolak menuju Kabupaten Mamase dengan menggunakan helikopter Super Puma TNBI melalui helipat lapangan Tamajara Korem 142 Tarwada. Di Kabupaten Mamase, Presiden Jokowi akan mengunjungi pasar tumpah Mamase serta meninjau fasilitas dan pelayanan BPJS kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah RSU di Kondo Sapata. Terima kasih telah menonton! Setelah berkegiatan di Kabupaten Mamase, Presiden akan kembali menuju Bandara Tanpa Padang, Kabupaten Mamuju untuk kemudian lepas landas menuju Jakarta dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia I. Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Barat antara lain Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimul Jono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, dan PJ Gubernur Sulawesi Barat Sudan Arief Fahruloh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati